hai 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 oke hari ini kita mau sama-sama memuji dan kemuliaan nama Tuhan ya kan sebelum itu kita mau berdoa yuk yuk dipak tangannya untuk matanya kita mau berdoa Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini kalau kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu ya Tuhan dimanapun kami berada di rumah kami biar kami mau sungguh-sungguh menguji dan meningkatkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menguji Amin yuk adik-adik berdiri hari ini kita akan menjadi tentara ayo kalau tentara dirinya kayak gimana siap lancang depan lancang depan lancang depan lancang depan lancang depan lancang depan nah tentara itu biasanya ngapain kak ikhri tentara itu pergi apa berperang-perang tapi adik-adik kita ini adalah tentara-tentaranya alam ya Tuhan Yesus tugas kita apa ya tugas kita pergi memberitahkan kabar baik untuk semua orang yuk kita akan nyanyi bangkit tentara alam banyak-banyak ikutin gerakan kawek bangkit tentara alam bangkitlah hai umatnya bangkit tentara alam kita umat pemenang kita bangkit tentara alam banyak ikutin gerakan kawek tangkau mereka suku-mura demi suku bagi dia bersiaplah beri beri perintah kamulah beri seruk-kamulah beri kober kamulah Langan sudah mengundi Pergi, rintahkanlah Pergi, serukanlah Pergi, kabarkanlah Injil ke kerajaannya Pergi Bangkit tentara Allah Bangkit tentara Allah Bangkitlah Hai umatnya Bangkit tentara Allah Kita umat bebenah Kita Jangan komplek Sungguh Demi sungguh Bagi dia Bersiaplah Pergi Perintahkanlah Pergi Serukanlah Pergi Kabarkanlah Langan sudah mengundi Pergi Perintahkanlah Pergi Serukanlah Pergi Pergi Kabarkanlah Injil ke kerajaannya Perintahkanlah Pergi Perintahkanlah Pergi Serukanlah Pergi Kabarkanlah Pergi 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 Perintahkanlah Pergi Serukanlah Pergi Kabarkanlah Pergi Injil ke kerajaannya Pergi 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 Hey Siapa mau pergi adik-adik? Angkat tangannya Ya Kita mau pergi Perintahkan Kabar baik Kabar baiknya Apa tuh ya Endri? Kabar baik Bahwa Tuhan Yesus Sangat Baik Ya ikutin sekali lagi Bareng-bareng ya Tuhan Yesus Sangat Baik Nah Kita bisa tahu Bisa kasih tahu Ke teman-teman kita Kesaudara-saudara kita Bahwa siapun yang kita temuin Bahwa Tuhan Yesus itu baik Yuk adik-adik boleh silahkan duduk Kita mau siapkan hati kita Kita mau dengarkan firman Tuhan Mari kita buat satu pujian Kita mau menjadi satu adik-adik Kita mau melakukan kehendak Tuhan Dalam hidup kita Kami redakan diri di hadapanku Membawah hancur hati saat berseru Agar kami Agar kami saling melengkapi itu Seperti kau dan Yesus adalah satu Kami redakan diri di hadapanku Kami redakan diri di hadapanku Seperti kau dan Yesus Seperti kau dan Yesus adalah satu Jadi Kami redakan diri di hadapanku Seperti kau dan Yesus Seperti kau dan Yesus Mulai Mulai dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Kami redakan diri di hadapanku Kami redakan diri di hadapanku Membawah hancur hati saat berseru Agar kami Agar kami saling melengkapi itu Seperti kau dan Yesus adalah satu Jadikan kami satu Tidakmu Seperti kau dan Yesus Seperti kau dan Yesus Agar dunia tahu Mungkin kadai kasihmu Sebelum kami pergi Memberitakan kasihmu Mulai dari kami lebih dulu Jadikan kau dan Yesus Jadi kau dan Yesus Jadikan kami satu Seperti kerinduamu Agar dunia tahu Kuntimu tahu dari kasihmu Sebelum kami pergi Memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Jadikan kami satu Seperti kerinduamu Agar dunia tahu Mungkin nyata dari kasihmu Sebelum kami pergi Memberitakan kasihmu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Mulailah dari Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Mulailah dari kami lebih dulu Jadikan kami satu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Agar sekarang Haleluya Terima kasih Tuhan 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 Dan kami taati Tuhan Kami mau belajar Mengerti dan memahami Setiap firmanmu Supaya hidup kami Semakin berkenan di hadapanmu Ya Tuhan Beranikan diri kami juga Tuhan Untuk menjadi saksi kebaikanmu Dimanapun kami berada Walaupun kami masih kecil Tuhan Tapi kami mampu Bila bahwa Engkau sangat baik Tuhan Yesus sangat baik Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Kamu sudah berdoa Amin Halo adik-adik Apa kabarnya Pastinya semuanya dalam keadaan sehat Dan bersuka cita Untuk mendengar firman Tuhan Tadi kita sudah bernyanyi Kita sudah berdoa Dan saatnya kita dengar firman Tuhan Oke Adik-adik Tema hari ini adalah Firipus bersaksi kepada Menteri Ethiopia Wow Kemarin Miku kemarin Siapa ya Yang ingat Yang Kak Gedi menceritakan tentang apa ya Apa ya Oh iya Firipus dimana ya Ya Firipus ada di Kota Terus membawa injil Ke Samaria Wow Hebat Adik-adik Terus Firipus bertemu dengan orang banyak ya Ada yang sudah disembuhkan Ada juga yang Dilepaskan oleh Terlalu jahat Siapa ya Yang dilepaskan itu Ya benar Simon Si tukang sihir Wah Luar biasa adik-adik Semuanya Ingat Padi hari ini Firipus setelah pulang dari Samaria Pulang ke rumahnya Terus Dia bertemu dengan Siapa ya Oke Adik-adik Kita dengarkan cerita ini Dari video Waktan datang Oke Mari kita simak Cerita Alkitab Kali ini Ini adalah Filipus Yang merupakan Salah satu Murid Yesus Ya Filipus Memberitakan kabar baik Tentang Yesus Di banyak tempat Suatu hari Seorang Malaikat Tuhan Berbicara kepadanya Dan berkata Pergilah Keselatan Dan susurilah Guru Filipus pergi Dan dia bertemu Dengan kepala Perbendaraan Etiopia Pria itu Pergi ke Yerusalem Untuk beribadah Dan dia sekarang Kembali ke Etiopia Dia berada Di keretanya Membaca kitab Yesaya Dengan keras Rokudus Berkata kepada Filipus Pergi dan Dekatilah kereta itu Filipus Berlari Dan mendengar Pria itu Membaca dan bertanya Mengertikah Tuhan Apa yang Tuhan Baca itu Pria itu Menjawab Gimana bisa aku Mengerti Kalau tidak ada Membiming aku Ayo naik kesini Ia mendesak Filipus Untuk naik kereta Dan duduk bersamanya Orang Etiopia itu Bertanya kepada Filipus Beritahu saya Apakah iya Saya berbicara Tentang dirinya Sendiri Atau orang lain Jadi Jadi dimulai dari Nas ini Filipus Memberitahu Orang Etiopia Itu kabar baik Tentang Yesus Mereka melanjutkan Perjalanan Hingga mereka Sampai di suatu Tempat yang berair Tunggu-tunggu Dan orang Etiopia Itu berkata Lihat ada air Mengapa saya Tidak bisa dibaptis Ia memerintahkan Kereta itu Untuk berhenti Dan mereka turun Kedalam air Dan Filipus Membaptisnya Dan ketika Mereka keluar dari air Ratuhan Mengambil Filipus Dan membawanya Ke kota lain Orang Etiopia Itu tidak pernah Melihat Filipus Lagi Tetapi melanjutkan Perjalanannya Dengan suka cita Nah adik-adik Sudah lihat kan Cerita dari video tadi Wah benar Filipus Bersuka cita Karena apa Dia bersaksi Tentang siapa Ya Tentang Tuhan Yesus Nah Dia juga Diutus Kepada siapa Ya tadi Di dalam cerita tadi Ya Dia pergi ke jalan Yang sunyi Dan dia bertemu Dengan siapa Ya Menteri Dari Etiopia Wow benar Wow benar Nah menteri itu Sedang berjalan Jadi sedang Naik kuda Ya Naik kuda Ya Ya Dia Dia sedang Membaca Firman Tuhan Tapi dia Tidak Benar 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 sekali Dia bertobat Dia percaya Kepada Tuhan Yesus Dan dia mau Di apa Di Baktis Betul Jika kita sudah Percaya kepada Tuhan Yesus Dan kita juga Mau Di Baktis Adik-adik Wah Benar sekali Kita mau Di Baktis Oke Nah Apa sih tujuan Dari Firman Tuhan Yang sudah Diberitakan tadi Yaitu Kita Sebagai saksi Kristus Harus pergi Kepada Orang-orang Yang belum Mengenal Tuhan Yesus Siapa sih Orang-orang Yang belum Mengenal Tuhan Yesus itu Yang benar Ada teman-teman Kita di sekolah Ada guru-guru Kita di sekolah Ada juga Yang di rumah Yang lingkungan rumah Kita Teman-teman Teman-teman Lingkungan rumah Kita Yang juga Belum percaya Kepada Tuhan Yesus Kita Beritakan Firman Tuhan Apa sih Yang diberitakan Kemarin Minggu lalu KGB Sudah kasih tau Dalam Perkataan kita Dalam Kita berbuat Maring Menolong Teman kita Dalam apa Karakter kita Ya benar Ada yang Suka marah-marah Jadi Anak yang Tidak marah-marah Tidak marah-marah Yang menjadi Orang yang Suka Apa ya Duh Apa ya itu Ya benar Orang yang Suka Pukulin Teman Jadi Tidak Memukulkan Teman lagi Menjadi Orang yang Baik Hatinya Nah Adik-adik Itu yang Disukai oleh Tuhan Yesus Benar Dan Juga Dari ini Kalau Waktu kita Sudah Percaya Orang Yang kita Sudah Bersaksi Dan percaya Kepada Tuhan Dia akan Mengenal Tuhan Yesus Nah Adik-adik Waktu mereka Menjadi Mengenal Tuhan Yesus Mereka Akan Menjadi Orang Yang Baik Begitupun Selanjutnya Jadi Banyak Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Nah Adik-adik Kita Juga Pada Hari-hari Ini Kita Juga Mau Mendoakan Pemberita Pemberita Injil Mereka Juga Waktu Beritakan Firman Tuhan Itu Ada Yang Juga Di Ya Benar Ada Juga Yang Disiksa Oleh Orang Lain Ada Juga Yang Dikucingkan Oleh Orang Lain Ada Juga Yang Dicemoh Oleh Orang Lain Wah Banyak Ya Tetapi Dengan Doa Doa Mereka Tetap Kuat Dan Percaya Kepada Tuhan Yesus Oke Mari kita Mau berdoa Adik-adik Ya Lipat Tampanya Tutup Matanya Kita Berdoa Bapak Di Surga Terima Kasih Kebenaran Firman Yang Sudah Disampaikan Tuhan Kami Mau Belajarkan Seperti Pilipus Tuhan Yang Diutus Kepada Orang Ethiopia Tuhan Menteri Ethiopia Kami Percaya Waktu Kami Diutus Dimanapun Kami Berada Dirikungan Sekolah Kami Dirikungan Rumah Kami Ataupun Dimanapun Berikan Kami Tuhan Kami Mau Menjadi Saksimu Dalam Hidup Kami Perkataan Kami Tingkah Laku Kami Menjadi Berkan Tuhan Terima Kasih Bapak Di Surga Kami Pertanyaan Untuk Para Misionari Penginjil Penginjil Tuhan Kami Minta Mereka Dalam Perlindungan Dalam Penjagaan Dalam Anugerah Tuhan Kami Percaya Mereka Yang Dalam Keadaan Tersiksa Melikan Mereka Kekuatan Hikmat Yang Daripadamu Kerasukan Setanisme Dilepaskan Dan Kami Percaya Namamu Dipuji Dimuliakan Tuhan Terima kasih Bapak Di Surga Hanya 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 Dalam Nama Tuhan Yesus Berkat Alat Tercura Bagi Setiap Adik Tuhan Dalam Sekolah Mereka Dalam Studi Mereka Dalam Apapun Yang Mereka Kerjakan Buat Mereka Berhasil Dan Namamu Saja Dipuji Dimuliakan Di Dalam Nama Yesus Kami Minta Dua Halil Amin Terima Kasih Sampai Bertemu Minggu Depan Di Dalam Yesus Amin Hai teman-teman Hari ini Kita Akan Membuat Kreativitas Tas Ransel Bahan-bahan Yang Diperlukan Kertas Berwarna Ukuran A4 Sebelah Kanan Dan Kirinya Diberi Garis 2 cm Bagian Bawahnya Diberi Garis 11 cm Dan Bagian Atasnya 5 cm Kertas Berwarna Ukuran 8 x 9 cm Sebanyak 2 buah Kertas Berwarna Berbentuk Lingkaran 2 buah Kertas Berbentuk Setengah Lingkaran Dan Kertas Berukuran 2 x 30 cm Sebanyak 2 buah Cara Membuatnya Lipat Bagian Kiri Dan Kanan Kertas Lalu Lipat Kembali Bagian Bawah Ke Atas Lalu Gunting Bagian Kanan Dan Kiri 2 x 30 cm Terima Lipat bagian paling atas. Setelah itu, ambil kertas ukuran 8x9 cm tadi. Lalu, lipat bagian kiri, kanan, dan bawah. Setelah itu, tempelkan pada kertas besar sebelumnya. Lakukan hal yang sama pada kertas yang lainnya. Kemudian, ambil dua kertas berbentuk lingkaran dan tepelkan pada penutup tas. Setelah itu, tempelkan kertas yang berbentuk setengah lingkaran pada belakang tas. Lalu, ambil dua kertas panjang dan tempelkan pada bagian belakang di samping kiri dan kanan. Terima kasih. Hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati.